Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun Jadi dalam rangka menghadapi COVID-19 ini Saya ingin menyumbangkan pikiran supaya teman-teman merasa tenang Jangan panik Bahwa jumlah korban serangan virus corona Terus meningkat dari waktu ke waktu Belum ada tanda-tanda penurunan angka Sudah barang tentu banyak orang semakin takut dan panik Gejolak emosi di dalam diri kita semakin gaduh Baik rasa takut, cemas, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya Emosi yang ada di dalam diri kita ini mempunyai spektrum Yang sangat luas sekali Sekalipun memang kebanyakan dari kita Tidak dapat merasakan dan memilah-milahnya Sehingga tidak dapat dihindari Hampir kita semua memiliki reputasi negatif Yang membuat kita merasakan bahwa diri kita sekarang sedang terancam Minimal paling tidak Setelah beberapa hari kita mengisolasi diri dalam rumah Kita terjebak dalam suasana bad mood Petunjuk-petunjuk kesehatan untuk menghindari virus corona harus kita taati Seperti sering cuci tangan Menggunakan masker Jaga jarak Menghindari kerumunan dan lain sebagainya Tetapi bukan itu saja Ketahanan tubuh juga sangat menentukan Banyak kasus terjadi Seseorang yang membawa virus corona Tetapi tidak sakit Disebabkan karena daya tahan tubuhnya istimewa Untuk menghindari supaya gejolak emosi tidak semakin gaduh Tidak perlu kita saling menyalahkan Baik TKW yang pulang kampung masih tetap berkeliaran Maupun menyalahkan pemerintah yang dianggap kurang tanggap dan lain sebagainya Ketenangan jiwa dan ketahanan tubuh Serta usia merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan Kekhawatiran dan kecemasan dalam diri kita Kita sekarang ini memang ada dan terus meningkat Karena pandemi virus corona Tetapi kita tidak boleh menyerah Kita harus terus melawan Jangan sampai Perasaan terancam Berkesinambungan Terus menerus Menguasai diri kita Kita ini semua Kebanyakan mendapat Mengatur emosi Tidak banyak Mengalami kesulitan Terkecuali mungkin hanya beberapa orang yang mempunyai keberbadian tidak stabil Akan mengalami kesulitan untuk mengatur emosinya sendiri Yang perlu sekarang adalah Kita bangkitkan kesadaran kita sendiri Bahwa Kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan Untuk mengatur diri kita sendiri Sudah barang tentu Seizin Tuhan juga Sehingga Kita Jika kepanikan Dan kecemasan Atau perasaan apapun Yang malah melincang di dalam diri kita Dibiarkan terus menerus Maka akan dengan Maka Sama dengan Membiarkan ketahanan tubuh kita Terus terseret Ke posisi yang sangat rendah Terlalu Saya ulangi bahwa Jika Kepanikan dan kecemasan Atau perasaan apapun Yang malah melintang Di dalam diri kita Dibiarkan terus menerus Maka Sama dengan Membiarkan ketahanan tubuh kita Terus terseret Ke posisi yang sangat rendah Sehari-hari Kita melihat Banyak orang yang Terlalu Emosional Ketika Menyikapi Sesuatu peristiwa Seperti sekarang Corona ini Mereka Membiarkan Emosinya Terus Bergerak Biar Tanpa ada Keinginan untuk Mengambil alih Sehingga Setiap hari Selalu Menggeram-geram Ada setan Pendamping manusia Yang disebut Orin Rajin membuat Sekat-sekat Yang mempersempit Gerak kita Ini dapat Kita rasakan Ketika kita Berusaha Untuk Melerai Perasaan kita Sebetulnya Dengan Menggeser Sedikit Perspektif Saja Kita Akan punya Kemampuan Untuk Memberi Kesempatan Kepada Emosi Dan Akal Untuk Berdialog Secara Produktif Atau Dalam Bahasa Arabnya Tasmimul Hewar Al-Muthmir Bain Al-Ukul Wal-Masyair Selanjutnya Setelah Berdialog Akan Menghasilkan Berbagai Kesimpulan Yang Jauh Lebih Baik Dengan Kesimpulan Kesimpulan Tersebut Setidaknya Akan Dapat Membantu Kita Membuat Pemetaan Guna Memfasilitas Memfasilitasi Emosi Dan Rasionalitas Dapat Bekerjasama Dengan Indah Bukan Dengan Membantai Salah Satunya Ternyata Virus Corona Lebih Mampu Mengurangi Kejahatan Kejahatan Manusia Daripada Himbawan Para Jurudakwah Yang Mulutnya Sampai Berbusa-busa Lalu Apakah Ini Azab Atau Ujian Pertanyaan Ini Membuat Kita Jadi Memilah-milah Takdir Tuhan Bila Yang Terkena Orang Yang Kita Cintai Disebut Cobaan Tetapi Bila Yang Terkena Itu Yang Tidak Kita Sukai Disebut Azab Yang Penting Kita Telah Mengakui Bahwa Dosa Itu Membawa Siksa Juga Kita Yakini Bersama Bahwa Berbuat Baik Kepada Sesama Itu Akan Membikin Kita Bahagia Baik Dosa Karena Meninggalkan Kewajiban Atau Dosa Melanggar Larangan Kedua-duanya Membuat Diri kita Merasa Bersalah Selanjutnya Perasaan Ini Membuat Kita Menjadi Tegang Secara Terbaik Supaya Ketegangan Hilang Dan Kita Bisa Hidup Nyaman Sehingga Nanti Ketahanan Tubuh Kita Menjadi Sangat Istimewa Adalah Segera Bertobat Kepada Tuhan Dan Meminta Ampunan Lalu Berserah Diri Dengan Terus Dan Ikhlas Siap Menerima Apapun Yang Menjadi Keputusannya Karena Tidak Mati Orang Yang Digentukan Tuhan Akan Berumur Panjang Terima kasih Sampai 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 Sampai